Intro Seorang presiden suatu negara sudah pasti akan mendapatkan beberapa fasilitas nomor 1 demi menunjang kegiatannya Salah satunya dengan menggunakan pesawat kepresidenan untuk melakukan kunjungan ke suatu daerah Nah, pasti juga sudah pada tau kan kalau pesawat kepresidenan memiliki harga berkali-kali lipat lebih mahal daripada yang biasa digunakan untuk penerbangan komersial pada umumnya karena ditunjang dengan fasilitas dan sistem keamanan kelas 1 Kira-kira negara mana saja ya yang saat ini pesawat kepresidenannya jadi yang termahal di dunia Nah, inilah 5 pesawat kepresidenan termahal yang ada di dunia Tapi sebelum lanjut, mari kita subscribe dan klik lonceng di bawah ini agar kami semangat membuat konten menarik lainnya Oke, lanjut Nomor 1, Boeing 787-8 Dreamliner, Meksiko Pesawat kepresidenan Meksiko yang terlihat seperti belut raksasa Jika sedang terbang ini memiliki nilai sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,9 triliun rupiah Dengan harga yang segitu mahalnya Pesawat kepresidenan Meksiko ini bisa menemuh jarak sejauh 1.600 km hanya dalam waktu 1 jam saja Mantul gak tuh? Nah, itu udah Sob 5 pesawat kepresidenan termahal yang ada di dunia Kira-kira rasanya naik pesawat kepresidenan itu kayak apa ya? Tulis di bawah kolom komentar ya Nomor 2, Boeing 747 Arab Saudi Kalau Airbus 380 memiliki sebutan hotel terbang bintang 5 Boeing 747 milik Raja Abdullah ini punya judukan sebagai istana yang bisa mengangkasa Sob Pesawat yang juga milik pemerintah Arab Saudi ini memiliki harga sebesar 520 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,7 triliun rupiah yang kabarnya 2,2 triliun rupiah dihabiskan untuk mempermewah interior di dalamnya Nomor 3, Airbus A380 Arab Saudi Pesawat yang dibeli oleh pangeran Arab Saudi ini lebih mirip dengan hotel bintang 5 Namun bisa terbang dan bisa menampung mencapai 800 orang penumpang Gokil gak tuh? Dengan segudang fasilitas mewah di dalamnya seperti tempat sepa dan sauna Tidak iran kalau harga pesawat kepresidenan yang satu ini mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,4 triliun rupiah Terima kasih telah menonton! Nomor 4, Boeing 767 Zimbabwe Mungkin selama ini yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Zimbabwe adalah negara di benua Afrika yang kondisi perekonomiannya kurang baik Iya gak? Emang bener sih? Tapi jangan salah Negara yang dulunya merupakan lumbung pangan dan berlian di Afrika ini memiliki pesawat kenegaraan Boeing 767 yang nilainya mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,9 triliun rupiah Nomor 5, Boeing VC-25 Amerika Serikat Pesawat kepresidenan Amerika Serikat atau lebih sering disebut dengan TR-4-1 ini dulunya sering digunakan oleh mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk melakukan rapat kenegaraan Boeing VC-25 seharga 325 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,8 triliun rupiah ini dilengkapi dengan interior mewah ruangan yang difungsikan untuk melakukan konferensi serta mampu menampung sebanyak 100 orang Trans ngoan Terima kasih atas menonton! Terima kasih atas menonton! Kemudian Selamat menonton! Terima kasih setuju! Terima kasih atas menonton! Terima kasih atas menonton!